Perserikatan Naga Api Jilid 21. Dia adalah seorang lelaki bertubuh langsing tegap, berpakaian ungu, namun wajahnya tidak nampak sebab tertutup oleh sebuah topeng tengkorak yang menyeramkan. Biarpun di siang hari bolong, namun kere pemunculannya yang mirip hantu itu mau tak mau membuat orang jadi bergidik melihatnya. Majikan rumah obat dan si tukang sayur itu serempak menyebut sebuah nama dengan mulut gemetar, Tian Leong Hiang Chu, hulu balang naga langit. Tian Leong Hiang Chu mengebaskan lengan jubahnya, dan bagaikan segumpal asap saja maka tahu-tahu tubuhnya telah melayang masuk dan tiba di tengah-tengah ruangan itu. Majikan rumah obat dan si penjual sayur itu cepat-cepat memberi hormat. Terdengar Tian Leong Hiang Chu menggeram, sudah ku dengar semua pembicaraan kalian tadi, dan aku sama sekali tidak senang. Aku menyesal sekali bahwa Awe Leong Pang kita, yang tadinya punya garis perjuangan yang tegas dan mulia, kini telah berubah menjadi suatu gerombolan perampok-perampok rakus majikan rumah obat dan penjual sayur itu mulai gemetar tubuhnya, rasa takut yang amat sangat mulai menyusupi hati mereka. Mereka cukup menyadari akan tata tertib Hwe Leong Pang yang maha keras, jika Tian Leong Hiang Chu ini sampai murka, maka barangkali mereka berdua masing-masing akan menerima hadiah berupa sebutir racun penghancur badan. Maka satu-satunya jalan adalah berdiam diri dan jangan menambah kemarahan orang bertopeng itu. Tian Leong Hiang Chu agaknya belum puas memaki-maki, katanya pula dengan sengit, Aku mendengar bahwa belakangan ini beberapa kelompok sudah mulai kendor tata tertibnya, dan mulai berani bertindak di luar garis perjuangan yang telah ditetapkan oleh Pang Chu. Dengan mengandalkan kebesaran nama Hwe Leong Pang mereka telah berbuat seperti pencoleng-pencoleng kecil. Benar-benar memalukan. Suasana dalam ruangan itu seketika menjadi hening mencekam. Hanya terdengar dengus-dengus napas kemarahan dari Tian Leong Hiang Chu, sementara dua lelaki di hadapannya bersikap seperti dua ekor tikus yang sudah terpojok dan berhadapan dengan seekor kucing galak. Mereka merasa jantung mereka berdenyut tiga kali lebih cepat dari biasanya. Lam Kiong Huk, tiba-tiba Tian Leong Hiang Chu berteriak. Si majikan rumah obat itu cepat-cepat berlutut dan menyahut panggilan itu, hamba siap menjalankan perintah Hiang Chu. Tian Leong Hiang Chu menatap tajam-tajam kepada orang yang berlutut di hadapannya itu, katanya sepatah demi sepatah kata, Dengarkan baik-baik perintahku. Sekarang juga, kembalikan semua barang yang telah kalian rampas dari Tian Leong Hiang Chu. Semuanya. Tidak ada seheh. Lai menang atau sebutir debu pun yang boleh kurang. Kau mengerti perintahku? Si majikan rumah obat yang ternyata bernama Lam Kiong Huk itu nampak berkali-kali menelan air liurnya mendengar perintah yang terasa sangat berat itu. Katanya dengan terbata-bata, tetapi, tetapi perampasan itu adalah atas perintah Teng Suciya dan Sebun Suciya. Potong Tian Leong Hiang Chu sambil berteriak, Lebih tinggi mana kedudukan kedua siluman gentayangan itu dengan kedudukanku sebagai Tian Leong Hiang Chu. Ini adalah perintah Tian Leong Hiang Chu. Jika setan rambut merah dan setan cebol itu akan marah kepadamu, suruh dia menghadap aku. Sekarang juga kerjakan perintahku. Si, siap, jawab Lam Kiong Huk masih agak ragu-ragu. Kemarahan Tian Leong Hiang Chu nampak agak meredah. Ia bangkit dari tempat duduknya dan perlahan-lahan berjalan mendekati jendela, katanya mengancam, Jika dalam waktu tiga hari perintahku ini belum selesai dikerjakan, kau tunggu saja akibatnya. Kau jangan merasa aku bertindak kurang adil, sebab jika kau ku tindak, maka si setan-setan rambut merah dan setan cebol itu juga akan menerima hukumanku, begitu pula kawan-kawanmu dari kelompok bendera hijau, coklat dan merah atas kelancangan mereka. Hamba mengerti, Hiang Chu, sahut Lam Kiong Huk lagi. Ketika Lam Kiong Huk hendak bangkit dari berlututnya, ia hanya merasa ada angin berdesir di ruangan itu, dan tahu-tahu Tian Leong Hiang Chu sudah tidak terlihat lagi bayangannya dalam ruangan itu, lenyap begitu saja seperti iblis. Mau tidak mau Lam Kiong Huk dan si tukang sayur itu bergidi kalau melihat kelihayan tokoh nomor 3 dalam HWL Yong Pang itu. Lam Kiong Huk menyeringai kecut ke arah si tukang sayur gadungan itu, lalu berkata sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, percuma kita membantah, kita tidak berhadapan dengan manusia, tapi agaknya berhadapan dengan arwah-arwah gentayangan. Jalankan perintah ini. Supaya kita tidak usah menikmati racun penghancur badan. Sekarang juga aku akan mengatur pengembalian barang-barang itu, sahut si tukang sayur dengan lesu. Rejeki besar yang sudah di depan matlah, telah terbang pergi begitu saja, ditukar dengan keselamatan nyawanya. Cepat kerjakan. Sebaiknya pengirimannya tidak oleh orang-orang kita sendiri, tapi pakailah perusahaan pengawalan yang lain. Si tukang sayur itu menjalankan perintah itu dengan taat. Sementara itu, di gedung Tiong Gipiau Heng Cabang Piyang Leng nampak persiapan yang semakin meningkat. Tong Wi Hang benar-benar ingin memberi kesan kepada pihak luar, bahwa barang bawaan kali ini benar-benar kambing gemuk sehingga diharapkan orang-orang HWL Yong Pang akan tergiur dan terpancing keluar dari seorangnya. Pada hari yang telah ditentukan untuk berangkat, nampaklah iring-iringan kereta-kereta Tiong Gipiau Heng yang membuat barang berharga itu sudah berderet-deret dan siap berangkat, para pengawal nampak hilir mudik dengan senjata terhunus. Ada tiga buah kereta yang tertutup rapat, di dalam salah satu dari ketiga kereta itu bersembunyilah seorang tokoh yang disegani dunia persilatan, yaitu Siaw Lim Hang Cheng Hang Kuan Huasyu. Ting Bun menyamar sebagai Piausu biasa dan bercampur dengan hampir 70 orang Piausu yang akan mengawal kafilah itu. Tong Wi Hang, Willian dan Cian Ping juga nampak hilir mudik dengan sibuknya, mengatur persiapan anak buahnya. Untuk menimbulkan kesan bahwa kafilah itu benar mengawal barang, dan bukan cuma jebakan saja, sengaja Tong Wi Hang memanggil pula beberapa jago Tiong Gipiau Heng yang cukup punya nama dari cabang-cabang Lok Yang dan Bus untuk diperbantukan pada kafilah itu. Selain untuk memberi kesan sungguh-sungguh, maka jago-jago Tiong Gipiau Heng itu pun akan merupakan tenaga tempur yang berarti, jika benar-benar, mereka harus bentrok dengan orang-orang HWL Yong Pang. Jago-jago Tiong Gipiau Heng dari cabang Lok Yang yang nampak di situ antara lain adalah Pek Lui Tu, Si Golok Halilintar, Deto An Yong serta Tok Gansin Eng, Elang Sakti Bermata Tunggal, Ho Po Gian. Sedang jagoan-jagoan yang datang dari cabang Busa ada tiga orang, yaitu dua bersaudara So Hao U dan So Pa yang berjulukan Tiong San Siang Hao, sepasang harimau gunung, ditambah dengan Yap Lam Heng yang berjuluk Kui Gitu, Si Golok bergerigi. Masih ada pula beberapa Piausu tangguh dari cabang Ki Yang Leng sendiri. Semuanya nampak bersikap gagah penuh semangat, siap untuk berkorban demi kebesaran Tiong Gipiau Heng. Bendera Tiong Gipiau Heng yang berwarna putih dengan sulaman gambar hati berwarna emas, telah berkibar-kibar dengan megahnya di atas kereta yang paling depan. Diam-diam Tong Wi Hang menjadi bangga juga melihat keangkeran anak buahnya itu. Dia juga merasa bersyukur bahwa orang-orang Tiong Gipiau Heng itu tetap setia kepadanya sebagai pengganti Cian Sin Wi, meskipun para jago itu sendiri merupakan tokoh-tokoh yang menonjol di daerahnya masing-masing. Matahari naik semakin tinggi, persiapan untuk keberangkatan kafilah sudah mendekati. Akhirnya, semua orang sudah menggelegak darahnya untuk bertempur. Para piausu sudah berbaris dengan senjata terhunus di kedua sisi kereta-kereta, kuda-kuda yang tegar pun sudah terpasang di depan kereta. Tinggallah kini menunggu aba-aba dari Wi Hang dan kafilah itu akan berangkat. Namun di saat bibir Wi Hang sudah bergerak untuk meneriakan aba-aba berangkat, mendadak terjadilah sesuatu yang diluar perhitungan. Dari jalan besar di arah depan, tiba-tiba terlihat ada debu mengepul tinggi, dan nampak sebuah rombongan besar sedang mendekati ke arah rombongan Tiong Gipiau Heng itu. Tong Wi Hang tidak dapat menduga rombongan mana yang datang itu, maka aba-aba untuk berangkat yang sudah siap di pinggir. Bibirnya itu pun kini terpaksa diganti dengan aba-aba, semuanya bersiap. Suasana menjadi tegang seketika. Tiong Gipiau Heng memang sedang diliputi suasana perang dengan HWL Yongpang. Dan kini melihat ada rombongan tak dikenal mendekati mereka, tentu saja mereka semua bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan. Gemerincing senjata yang dicabut dari sarungnya terdengar berturut-turut. Rombongan yang datang dari depan itu ternyata rombongan Pia Heng, perusahaan pengawalan, pula, itu dapat disimpulkan dari adanya beberapa buah kereta barang dalam barisan itu sedang jumlah pengiringnya pun hampir menyama jumlah orang-orang Tiong Gipiau Heng yang cukup banyak itu. Untuk sesaat lamanya Tong Wi Hang tidak dapat mengenali apakah rombongan itu dari pihak lawan atau kawan. Setelah rombongan pendatang itu cukup dekat dan debu yang mengepul pun telah mengendap kembali, dapatlah dilihat bendera kecil yang tertancap di atas kereta yang paling depan dari rombongan pendatang itu. Bendera itu berwarna dasar hitam, di tengahnya bersulam dengan gambar seekor singap berbulu emas yang bersikap garang. Tong Wi Hang yang masih kurang pengalaman dalam dunia persilatan itu tidak tahu entah dari perusahaan pengawalan mana yang memakai lambang seperti itu. Namun Yap Lam Heng yang cukup berpengalaman itu segera memperdengarkan desis kaget dan heran, Kim Se Piao Heng, perusahaan pengawalan singa emas. Biasanya mereka hanya bekerja di wilayah selatan, kenapa hari ini mereka bisa muncul di tempat ini? Wi Hang menolahkan kepalanya kepada Yap Lam Heng dan bertanya, Paman Yap, kau mengenal mereka? Sahut Yap Lam Heng, benar. Hubungan Kim Se Piao Heng dengan Tiong Gi Piao Heng tidak terlalu akrab, tetapi juga tidak buruk, biasa saja. Tiong Gi Piao Heng kita biasanya bekerja di wilayah Kang Pak, sebelah utara sungai besar, dan Kim Se Piao Heng di Kang Lam, sebelah selatan sungai besar, tidak pernah saling mengganggu. Pemimpinnya bernama Yuhwi Jiang dan berjulukan Kim Se Kong Pian, singa emas Ruyung Baja. Dalam pada itu rombongan Kim Se Piao Heng pun sudah semakin dekat, dan kemudian berhenti tepat berhadapan dengan rombongan Tiong Gi Piao Heng yang sudah siap untuk berangkat itu. Dari rombongan Kim Se Piao Heng muncullah seorang lelaki berusia sekitar 60 tahun, namun masih nampak kekar dan tangkas, dan menunggangi seekor kuda putih yang baik pula. Melihat orang ini, Yap Lam Heng cepat membisikkan sesuatu kepada Tong Wi Hang, Chong Piao Tau, ternyata rombongan Kim Se Piao Heng itu dipimpin sendiri oleh pemimpin mereka, Ho Hwi Jiang sendiri, cepatlah Chong Piao Tau menyambutnya sendiri agar jangan sampai dianggap kurang menghormati tamu. Wi Hang yang memang belum pengalaman dalam tata kera dunia persilatan itu hanya menurut saja anjuran itu. Dengan diapit oleh Yap Lam Heng dan De To An Yong, Wi Hang menggerakkan kudanya ke depan untuk menyambut pemimpin Kim Se Piao Heng itu. Terlihat Yo Hwi Jiang mengangkat tangannya ke arah Wi Hang memberi isyarat bahwa dia dan rombongannya tidak bermaksud jahat. Wi Hang sebagai pihak yang lebih muda, lebih dulu memberi hormat sambil menyapa, Aku tidak tahu kalau hari ini Yolo Piao Tau akan datang kemari, maafkan jika penyambutan kami kurang hormat. Kim Se Kong Pian Yo Hwi Jiang tertawa terbahak-bahak, ia membalas hormat dan menyahut, Jangan terlalu sungkan, Tong Chong Piao Tau, kami pun minta maaf karena telah mengejutkan kalian dengan kedatangan yang sangat mendadak ini. Kami memang sedang diburu oleh waktu yang sangat mendesak sehingga untuk mengirim pemberitahuan pun tidak sempat lagi. Sekali lagi aku minta maaf, berkerutlah Alis Wi Hang mendengar ucapan yang mengandung arti itu. Tanyanya dengan heran, ada urusan apakah, Yo Chong Piao Tau? Agaknya Kim Se Kong Pian ini seorang yang suka tertawa, itulah sebabnya ia awet muda. Kali ini pun ia tertawa lagi sebelum menjawab, kalau dibicarakan memang aneh. Kim Se dan Tiong Gi adalah dua buah perusahaan pengawalan yang paling disegani di selatan dan utara sungai besar, biasanya kita menerima pekerjaan untuk mengawal barang atau orang dari tempat ke tempat. Kali ini pun Kim Se Piao Heng kami mendapat tugas mengantar barang, dan tahukah siapakah yang harus menerima barang ini? Mau tak mau Wi Hang tersenyum juga melihat Tio Hui Jiang yang sudah tua tapi masih senang bergurau dan berteka-teki itu. Mana bisa aku menebaknya kata Wi Hang? Sahut Tio Hui Jiang di luar dugaan, kiriman besar yang harus ku kawal kali ini ternyata ditujukan kepada kalian, Tiong Gi Piao Heng Cabang Tiang Leng. Bahkan jumlahnya luar biasa tingginya, sehingga demi tanggung jawabku maka aku terpaksa memaksakan tubuh tuwaku ini. Untuk mengawalnya sendiri sampai dengan selamat ke alamat kalian. Sekali lagi Wi Hang menjura kepada Yuhui Jiang sambil mengucapkan terima kasihnya, namun di dalam hatinya mulailah terasa adanya suatu urusan yang tidak beres dibalik semuanya itu. Ketika Wi Hang menoleh ke arah jago-jago Tiong Gi Piao Heng lainnya, nampaklah muka para jagoan itu pun berkerut aneh, agaknya mereka dapat merasakan pula adanya keganjilan itu. Tanya Wi Hang kemudian kepada Yuhui Jiang, mohon tanya kepada Yochong Piao Tau, siapakah orangnya yang telah mengirimkan kiriman sebanyak dan semahal ini kepada kami? Sahut Yohui Jiang, kejadiannya berlangsung kira-kira tiga hari yang lalu. Cabang Kim Se Piao Heng kami di kota Hankoh mendadak didatangi seorang pemuda yang usianya kurang lebih sama dengan tongcong Piao Tau, berwajah tampan, berpakaian cukup bersih dan rapi, nampaknya anak orang terpandang. Dia tidak menyebutkan namanya, tapi hanya menyerahkan beberapa peti barang ini dan menyuruh kami untuk mengantarkan ke Tiong Gi Piao Heng Cabang Ki Yang Leng. Perusahaan kami memang selalu berusaha untuk menyenangkan langganan, maka tanpa banyak ruang lagi kami segera mengirimkannya kemari. Karena pentingnya barang ini, maka aku sendiri ikut mengawalnya, di tengah jalan kami pun tidak berani berlambat-lambatan. Sementara itu Yap Lam Heng yang kenyang pengalaman itu segera mengusulkan sesuatu kepada Wihang, Chong Piao Tau, urusan ini benar-benar aneh. Kukira keberangkatan kita untuk memancing keluar bangsat-bangsat HWL Yongpang itu bisa kita tunda untuk lain waktu, yang penting sekarang adalah menyambut Yo Chong Piao Tau, sebagai tetamu terhormat. Sekalian kita mencoba mencari keterangan yang lengkap tentang pengiriman yang aneh yang ditujukan kepada kita ini. Wihang mengangguk-anggukan kepalanya, lalu katanya kepada Yuhwi Jiang, Kami sangat bersyukur atas kesudian Yo Chong Piao Tau yang mau meluangkan waktu dan tenaga untuk mengantarkan sendiri barang-barang itu kepada kami. Kedatangan Yo Chong Piao Tau ini pun merupakan suatu kehormatan yang besar bagi aku yang masih muda dan masih banyak membutuhkan petunjuk dari Chong Piao Tau ini. Karena itu jika Chong Piao Tau tidak keberatan, biarlah barang-barang itu diterima oleh orangku, sedang Chong Piao Tau bersama-sama dengan seluruh saudara-saudara dari Kim Se Piao Heng yang telah menempuh perjalanan jauh, kami persilahkan untuk beristirahat sambil menikmati secangkir teh. Begitulah, kereta-kereta barang yang dibawa oleh rombongan Kim Se Piao Heng itu pun segera didorong masuk ke dalam gedung Tionggi Piao Heng Cabang Ki Yang Leng. Para Piausu dari kedua Piao Heng itu pun segera saling berkenalan dan bercakap dengan santainya. Karena Piao Heng memang hanya bersifat perusahaan dagang, dan bukan suatu aliran persilatan, maka sikap orang-orang dari kedua. Belah pihak tidak setegang jika terjadi pertemuan antara dua perguruan silat. Bahkan ada pula Piao Su dari kedua pihak yang saling bersahabat pada waktu sebelumnya, ada pula yang kakak beradik seperguruan tetapi bekerja pada Piao Heng yang berbeda. Kim Se Kong Pian Yoh Hwi Jiang dengan didampingi oleh Tong Wi Hang dan tokoh-tokoh Tionggi Piao Heng lainnya segera melangkah masuk ke ruangan tengah gedung itu. Sesaat kemudian, dalam suasana akrab, mereka telah mengelilingi meja perjamuan. Yoh Hwi Jiang didampingi oleh beberapa orang kepercayaannya yang kelihatannya cukup tangguh juga, sedang Tong Wi Hang pun didampingi oleh Kui Gito Yap Lam Heng, Pek Lui Tu Deto An Yong, Pek Gan Sineng Ho Po Gian, Tiong San Siang Hau U So Hau U dan Sopa, Ti Kun Lo Set Hoa Yang Cheng, Tong Wilian, Cian Ping dan Ting Bun. Sedangkan Hang Kuan Ho Sio tidak ikut jamuan penyambutan tamu itu, melainkan lebih suka tidur mendengkur di ruangan lain. Tong Wi Hang dapat menyelami watak aneh dari Ua. Angkatnya itu, maka ia tidak menaruh keberatan apapun. Di tengah berlangsungnya perjamuan itu, kembali Wi Hang mencoba menanyakan kepada Yoh Hwi Jiang, Yoh Chong Piao Tau, maafkan aku yang terlalu cerwet ini, aku ingin tahu lebih banyak lagi tentang pengiriman barang kepada kami ini. Apakah Chong Piao Tau dapat menerangkan bahwa anak muda perlente yang mengirimkan barang lewat Kim Sae Piao Hang itu mempunyai ciri-ciri khusus? Kim Sae Kong Pian mengerutkan sepasang alisnya yang telah memutih seperti kapas itu. Sesaat ia nampak berpikir keras untuk mengingat-ingat, lalu kemudian menjawab, Ya, aku akan mencoba menggambarkannya kepada Tong Chong Piao Tau. Dia berwajah cukup tampan, tetapi sayang sekali bahwa di bagian tengah-tengah antara kedua alisnya ada cahaya kehitam-hitaman yang samar-samar. Cahaya kehitam-hitaman itu begitu tipisnya, sehingga jika tidak diperhatikan benar-benar tidak akan terlihat. Menurut pendapatku, cahaya kehitaman. Di antara dua alis matu itu memberi pertanda bahwa orang itu berlatih ilmu susat, mungkin pukulan berbisa atau sejenis ilmu hitam, Hoat Sud. Dia tidak memperkenalkan namanya. Yuhwi Jang menggelengkan kepalanya, dia tetap tidak mau menyebut namanya. Meskipun telah kami desak, katanya Tong Chong Piao Tau akan tahu sendiri setelah melihat barang kirimannya. Dia secara murah hati juga membayar tarif pengangkutan ini tiga kali lipat banyaknya dari tarif yang berlaku, namun sekaligus juga memesan agar kiriman ini secepatnya dikirim kemari. Itulah sebabnya dalam perjalanan ini kami hampir tidak beristirahat sama sekali untuk memenuhi pesanan itu, bahkan pergantian kuda pun dilakukan sampai beberapa kali. Pada saat itu tiba-tiba dari halaman samping gedung itu terdengar suara keributan. Hua Yong Cheng nampak mendongkol mendengar keributan itu, cepat ia berdiri dari duduknya dan menjurah kepada Tong Wi Hang maupun Yuhwi Jiang. Sambil berkata memohon maaf, silakan kedua Chong Piao Tau melanjutkan perjamuan ini. Anak buahku yang kurang tahu aturan itu entah kenapa telah menimbulkan keributan, biar aku menghukum mereka. Habis itu, dengan langkah yang lebih Hua Yang Cheng meninggalkan meja perjamuan menuju ke halaman samping. Suara keributan itu ternyata berasal dari halaman samping kanan gedung, di mana halaman itu biasa digunakan untuk menumpuk barang-barang kiriman yang belum sempat dikirimkan. Kereta-kereta yang memuat kiriman Kim Se Piao Heng tadi pun dibawa ke halaman ini. Kini nampak peti-peti kiriman Kim Se Piao Heng itu sudah terbuka tutupnya semua, dan sedang dikerumuni oleh para Piao Su. Wajah-wajah mereka nampak heran dan penasaran, bahkan mereka berdebat satu sama lain dengan ributnya. Ketika Hua Yang Cheng muncul di tempat itu, maka para Piao Su yang sedang ribut itu pun serentak diam. Hi, kalian tahu tata tertib atau tidak tegur Hua Yang Cheng dengan meti melotot? Di ruangan tengah sedang diselenggarakan perjamuan untuk menghormati Yocong Piao Tau, tetapi di tempat ini kalian malah demikian gaduh sehingga mengganggu suasana perjamuan? Masih sambil menggerutu, Hua Yang Cheng lalu melangkah mendekati peti-peti kiriman Kim Se Piao Heng yang sudah terbuka tutupnya itu, karena dia pun sebenarnya terdorong oleh rasa ingin taunya tentang apa yang di dalam peti-peti itu. Dan begitu Hua Yang Cheng melongo ke dalam peti-peti itu, seketika mulutnya yang lebar itu melongo dan tidak bisa menggerutu lagi, matanya melotot ke dalam peti dengan pandangan yang kurang percaya. Peti-peti itu ternyata berisi dengan bingkisan-bingkisan yang dikawal Tiong Gipiao Heng yang selama ini dirampas oleh orang-orang HWL Yongpang itu. Semua barang yang hilang itu lengkap, tidak kurang suatu apapun. Bahkan perhiasan-perhiasan terbuat dari batu giyok yang sangat mahal, bingkisan dari Ho Lem San Bu kepada Kaisar Chong Cheng itu pun telah kembali tidak kurang sedikitpun. Hua Yang Cheng biarpun nampaknya tolol, namun sebenarnya otaknya cukup pencer juga, terbukti ia bisa diangkat menjadi pimpinan cabang Ki Yang Leng. Namun kali ini otak Hua Yang Cheng serasa beku tidak mampu mencerna peristiwa yang dihadapinya itu. Merasa bahwa peristiwa yang dihadapinya itu cukup panah dan rumit, Hua Yang Cheng tidak berani mengambil keputusan sendiri. Bergegas-gegas ia melangkah balik ke ruangan perjamuan, dan raut mukanya yang nampak agak kebingungan itu ternyata telah cukup untuk menarik perhatian dari orang-orang di sekitar meja perjamuan itu. Ada kejadian apa, paman Hua tanya Tong Wi Hang yang tak dapat menyembunyikan keheranannya. Hua Yang Cheng melirik sejenak kepada Yu Hui Jiang dan nampak bimbang sejenak untuk berkata-kata. Namun akhirnya dia menyaut. Juga dengan suara ragu-ragu, Chong Piao Tau, bingkisan yang dibawa oleh Yu Chong Piao Tau dengan Kim Se Piao Hengnya ternyata adalah. Saat itu Kim Se Kong Pian sedang mengangkat cawan hendak meneguk araknya, tetapi begitu mendengar ucapan Hua Yang Cheng itu dia segera meletakkan cawan araknya kembali. Katanya dengan heran, Saudara Hua, kenapa dengan barang bingkisan yang kami bawa sejak dari Hong Koh itu? Katakan saja, jangan ragu-ragu. Hua Yang Cheng menarik napas menenangkan debaran jantungnya, lalu berkata, Maaf jika perkataanku kurang berkenan di hati Yu Chong Piao Tau, aku sama sekali tidak ingin menuduh siapapun, aku hanya akan berbicara soal kenyataan. Barang-barang yang kalian bawa dan kalian kirimkan kepada kami itu ternyata adalah, barang-barang kawalan Tiong Yi Piao Heng sendiri, yang telah hilang dirampas orang pada beberapa saat yang lalu. Andai kata ada halilintar menyambar di tengah-tengah ruangan perjamuan itu, belum tentu orang-orang dalam ruangan itu sekaget ketika mendengar perkataan Hua Yang Cheng itu. Terdengar suara cawan terbanting jatuh, ternyata Yu Hui Ji yang telah melepaskan cawan araknya lalu mengebrak meja, teriaknya dengan muka yang merah pada menahan amarah, Saudara Hua, selama ini Kim Tse Piao Heng dan Tiong Yi Piao Heng hidup mencari rejeki sendiri, tanpa saling mengganggu, antara kita juga belum pernah terbit suatu permusuhan apapun, tetapi kenapa sekarang ini kau berbicara sengawur itu? Bukankah dengan ucapanmu itu kaseakan akan menuduh bahwa kami ada hubungan dengan orang-orang yang membegal kafilah kalian itu? Suasana perjamuan yang tadinya ramah-tamah penuh persahabatan itu kini berubah menjadi tegang. Dua orang jago andalan Kim Tse Piao Heng yang duduk di sebelah kiri dan kanan Yu Hui Ji yang itu pun telah meletakkan cawan dan sumpit masing-masing, dan tangan mereka mulai bergeser untuk menggenggam gagang senjatanya masing-masing. Keduanya siap turun tangan untuk membela pemimpin mereka. Wajah Tong Wi Hang serta jagoan-jagoan Tiong Yi Piao Heng lainnya pun ikut berubah dengan hebat. Tok Gan Sineng Ho Po Gian lalu berkata kepada Hua Yang Cheng dengan nada menegur secara halus, Saudara Hua, apakah kau sudah memeriksa baik-baik? Harap hati-hati dalam mengemukakan pendapat. Hua Yang Cheng sudah menduga bahwa ucapannya tidak bakal mudah dipercaya begitu saja. Sambil menarik nafas, ia memberi hormat berkeliling kepada semua orang, serta berkata, apa yang ku ucapkan tadi adalah kenyataan yang telah kulihat dengan metu kepalaku sendiri. Di hadapan Yu dan Tong Chong Piao Tau yang berkedudukan terhormat ini mana berani aku bicara sembarangan saja? Kalian boleh melihatnya di halaman samping sana, jika ternyata kata-kataku tadi tidak terbukti, ku serahkan leherku ini untuk kalian gorok. Para tokoh Tiong Yi Piao Heng saling bertukar pandangan mendengar jawaban Hua Yang Cheng yang begitu meyakinkan itu. Mereka semua sudah cukup mengenalkan watak Hua Yang Cheng yang jujur itu, tidak mungkin ia bicara seenaknya tanpa dasar bukti yang kuat. Dan jika yang dikatakan itu benar, maka kecurigaan memang pantas dialamatkan kepada orang-orang Kim Se Piao Heng. Meskipun kecurigaan itu belum sampai terucapkan lewat mulut, namun pandangan mata para tokoh Tiong Yi Piao Heng itu sudah menunjukkan kecurigaannya. Yohwi Jang memang seorang yang penaik darah, maka melihat sikap orang-orang Tiong Yi Piao Heng itu, seketika meluaplah marahnya. Katanya, kami seluruh orang Kim Se Piao Heng selalu berada di jalan yang benar, berani berbuat berani bertanggung jawab. Tetapi jika ada orang yang hendak memaksa kami untuk bertanggung jawab atas sesuatu yang tidak kami perbuat, hem, apa boleh buat, kami. Bukan orang-orang yang dapat seenaknya di fitnah begitu saja. Seorang jago andalan Yohwi Jang yang berkumis lebat, segera berkata sambil tertawa mengejek, kalian orang-orang Tiong Yi Piao Heng benar-benar orang-orang yang tidak tahu malu. Kalian sendiri yang tidak becus mengawal barang, sehingga sampai kena dirampas orang di tengah jalan, kenapa lalu dengan seenaknya menjadikan kami sebagai kambing hitam? Sebenarnya Tong Wi Hang dan orang-orang Tiong Yi Piao Heng lainnya sudah bertekad untuk menyabarkan diri demi menyelidiki urusan itu sampai seterang-terangnya, namun begitu mendengar ucapan pembantu Kim Se Piao Heng yang berkumis lebat itu bagaikan membuat udara dalam ruangan itu menjadi terbakar panas. Memang di antara Kim Se Piao Heng dan Tiong Yi Piao Heng tidak ada permusuhan apapun, namun sebenarnya masing-masing punya perasaan bersaingan juga, gara-gara adanya ucapan dunia perselatan yang mengatakan, Tiong Yi di utara, Kim Se di selatan itu. Ucapan itu membuat orang-orang dari kedua Piao Heng itu punya kebanggaan tersendiri, dan pada gilirannya kebanggaan masing-masing itu berubah menjadi rasa persaingan. Persaingan secara terbuka memang belum terjadi, namun persaingan diam-diam sudah tertanam dalam hati masing-masing. Kini si orang berkumis lebat itu telah mengeluarkan suatu ucapan yang kebetulan merupakan titik paling peka dalam hubungan antara kedua Piao Heng itu, maka tidak mengherankan kalau para jago Tiong Yi Piao Heng itu sampai berubah hebat wajahnya. Bahkan Tong William serta Ting Bun yang tidak termasuk orang Tiong Yi Piao Heng ikut tersinggung. Pek Lui Tzu de Tuan Yong, si Golok Halilintar, tertawa dingin dan berkata, memangnya kalian merasa lebih becus daripada kami? Biarpun kami harus kehilangan beberapa orang rekan yang gugur dalam menghadapi HWL Yongpang, namun mereka semuanya gugur secara ksatria. Jika kalian yang menghadapi mereka, hem, hihihi. Meskipun kalimat itu tidak dilanjutkan, tapi siapapun akan tahu bahwa nadanya mengecek. Kini ucapan-ucapan yang tajam sudah saling dilontarkan secara terbuka, wajah-wajah manusia-manusia bertampang keras itu pun sudah jadi merah padam, tangan-tangan mereka pun sudah terkepal kencang dan siap untuk menjotos sidung lawannya. Sementara itu Hoa Yang Cheng, orang yang merasa paling bertanggung jawab dalam peristiwa dibegalnya barang-barang itu, mulai berbicara pula. Meskipun nadanya seakan-akan melerai, namun terkandung pula tuduhan halus ke arah Kim Se Piao Heng, Yo Chong Piao Tau, ku harap kau dapat memaklumi keadaan kami. Urusan hilangnya harta kawalan itu adalah urusan kecil, meskipun cukup berat bagi kami, tetapi bagaimana dengan urusan belasan orang Piao Su kami yang tewas itu? Ini adalah urusan nyawa, sekaligus menyangkut pula kehormatan Tiong Gi Piao Heng. Ini bukan urusan kecil. Sahut jagoan Kim Se Piao Heng yang berkumis lebat itu, kalau bukan urusan kecil lalu kalian mau apa? Kami. Ucapan itu tidak terselesaikan sebab Yohui Ji yang telah menekan punda orang itu dan menyuruhnya diam. Lalu Yohui Ji yang sendiri yang berkata dengan menahan diri, kami pun tidak menganggap premeh urusan belasan orang Piao Su kalian itu, meskipun hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan kami, bahkan tentang tuasnya mereka itu baru kali ini kami mendengarnya. Tetapi penjelasan kami pun tidak pernah kalian terima dengan kepala dingin, tapi dengan curiga yang berlebih-lebihan. Bukankah sudah ku katakan bahwa aku hanya menjalankan pesanan dari seorang pemuda yang tidak mau menyebutkan namanya? Dia membayar tiga kali lipat dari tarif biasanya, namun kami tidak diperkenankan untuk memeriksa isi peti-peti itu. Bukan kebiasaan perusahaan kami untuk menyelidiki rahasia para langganan kami. Kami hanya tahu mengawal dan mengantar sampai ketujuan, sesudah itu habis perkara. Waktu itu, Tong Wihang yang juga masih muda dan berdarah panas itu, juga sudah mulai terpengaruh oleh suasana yang menghangat itu. Katanya dengan halus tetapi tajam, Yo Chong Piao tahu, ku harap kita akan bicara dengan lebih tenang dan pikiran lebih jernih. Kita bukan anak-anak kecil lagi, yang hanya urusan sedikit saja langsung saling cakar dan saling mengejek. Aku punya sebuah pikiran, mari kita renungkan bersama-sama. Silahkan Tong Chong Piao tahu bicara, sahut Yo Hui jiang dingin. Tong Wihang menarik napas sejenak untuk menenangkan gelombang perasaannya, lalu katanya lagi, Yo Chong Piao tahu, urusan ini memang cukup aneh. Selama ini kedudukan dan hubungan antara Kim Se dan Tiong Gi memang dikatakan seimbang, baik dalam hal kekuatan anggota-anggotanya maupun dalam urusan keuangan, pelayanan terhadap pelangganan dan juga dalam hal pengaruh masing-masing Piao Heng di kalangan rimba hijau. Hendaknya kita tetap menjaga keseimbangan ini, demi hubungan baik, dan tidak perlu kita sampai pikiran untuk saling mengungguli, apalagi dengan meminjam tangan orang luar untuk memukul satu sama lain. Coba Chong Piao ternungkan baik-baik. Mendadak saja hari-hari belakangan ini kami mengalami gangguan orang-orang HWL Yongpang, kami kehilangan barang-barang kawalan bernilai tinggi yang tidak mungkin kami ganti semuanya dan sekaligus kehilangan beberapa rekan seperjuangan kami yang secara gagah perkasa menjalankan tugasnya sebagai piausu terhormat. Ini jelas merupakan corengan arang di wajah kami yang tidak terhapus, bahkan dapat menjungkir balikan periuk nasi derai saudara-saudara kami yang berjumlah ratusan orang. Tengah kami tergencat seperti ini, tiba-tiba munculah Yocong Piao Tau dengan barisan Kim Se Piao Hengnya yang megah, bagaikan malaikat penolong turun dari langit, mengembalikan semua barang yang hilang itu. Tidak bisa tidak, di kemudian hari nama Kim Se Piao Heng akan semakin megah menjulang ke langit, sebaliknya. Tiongki Piao Heng kami akan kehilangan kepercayaan langganan dan akhirnya gulung tikar. Bukankah begitu, Yocong Piao Tau tanya Wihang dengan tajamnya. Hampir meledak rasanya dada Yoh Wijiang ketika mendengar ucapan Tong Wihang semacam itu. Jelaslah bahwa secara halus Tong Wihang telah menuduh bahwa Kim Se Piao Heng telah berkomplot dengan HWL Yongpang untuk menjatuhkan Tiongki Piao Heng, kemudian Kim Se Piao Heng akan malang melintang di dunia pengawalan barang tanpa saingan lagi. Kumis dan rambut Yoh Wijiang yang telah berwarna putih bagaikan perak itu nampak menyolok sekali dengan warna kulit mukanya yang merah padam bagaikan kepiting direbus itu. Jika ia tidak ingat akan kedudukannya sebagai seorang tokoh yang cukup disegani di daerah selatan, ingin rasanya Yoh Wijiang mengamuk menjungkir balikan meja kursi untuk melampiaskan luapan hatinya. Dengan bersusah payah akhirnya dia berusaha menahan diri. Dengan menarik napas penuh penyesalan dia berkata, aku menyesal bahwa karena serakah uang maka telah menerima saja pesanan orang muda tak dikenal itu, sehingga kesalah pahamlah yang ku dapatkan sekarang. Tetapi, Pong Piao tahu aku pun menyesalkan pandanganmu yang begitu sempit. Bicara terus terang saja, bukankah dengan ucapanmu itu kau telah menuduh Kim Se Piao Heng Kami bekerja sama dengan HWL Yongpang, dan meminjam tangan-tangan kotor orang-orang HWL Yongpang itu untuk menjatuhkan kalian sambil mengangkat pamer Kim Se Piao Heng sendiri. Tong Cong Piao tahu, meskipun segala macam tipu muslihat orang dagang sudah pernah kami jalankan semua, namun tipu muslihat selicik dan sekeji itu belum pernah terlintas di benak kami. Kami memang mengejar uang dan pencari keuntungan, namun kami pun masih mampu untuk menghormati kesetia kawanan dan persahabatan antara kaum ksatria. Tok Gan Sineng Ho Paujian menyahut dengan sinis, barangkali tipu muslihat itu memang tidak terpikir oleh Yocong Piao tahu, namun tidak mustahil orang-orang HWL Yongpang lah yang memberisikan tipu itu ke kuping kalian sehingga kalian menjadi sangat tertarik untuk mencobanya. Coba pikir, masuk akalkah kalau HWL Yongpang telah bersusah payah merebut barang-barang itu dari tangan kami, dan bahkan mereka pun kehilangan beberapa anak buahnya yang gugur, lalu mendadak mereka mengembalikannya begitu saja kepada kami tanpa mengambilnya sedikitpun? Tentu mereka ada keuntungannya dengan berbuat demikian. Mereka akan kehilangan anak buah beberapa orang tetapi mereka akan mendapatkan sekutu sebuah perusahaan pengawalan yang paling kaya dan paling kuat di Kang Lam. Orang Si Ho, tutup bacotmu bentak Yohui Jiang. Namun si elang sakti bermata tunggal yang sudah terlanjur terbakar hatinya itu pun sudah tidak peduli lagi bentakan Yohui Jiang dan terus saja menyerocos dengan sengit, setiap umat persilatan cukup mengenal bagaimana HWL Yongpang memikat orang untuk memperluas pengaruhnya. Tiong Gi Piao Heng kami pun pernah dibujuknya untuk bergabung, namun Mendi Yang Cian Lop Piao Tau lebih suka pecah sebagai ratna daripada masuk ke dalam rangkulan iblis-iblis itu. Kalau mereka mencoba merangkul Tiong Gi Piao Heng, tidak mustahil mereka pun akan mencoba merangkul Kim Se Piao Heng kalian, dan ternyata kali ini orang-orang HWL Yongpang itu berhasil. Demi nafsu ingin menguasai dunia pengawalan, kalian telah tidak segan-segan menohok kawan seiring, menggunting dalam lipatan, kalian menjegal Tiong Gi Piao Heng kami dengan kera yang sangat keji dan hina. Terdengar suara gemerincing nyaring di ruangan itu, ketika bermacam-macam senjata mulai ditarik keluar dari sarungnya. Deto An Yong yang terkenal dengan julukan golok halilintar itu telah siap dengan goloknya. Tok Gan Sineng Ho Po Jan juga telah siap dengan sebuah senjata. Berbentuk cakarelang dari besi dan bertangkai panjang, sebuah jenis senjata langka yang digunakan untuk merampas senjata lawan atau untuk menyerang persendian. Begitu pula si golok bergerigi Yap Leng Heng telah siap dengan senjatanya, Tiong San Siang HOU So HOU dan So Pa menyiapkan lembing-lembing pendek mereka, tingbun dengan goloknya sedangkan William Yang biasa bertangan kosong itu pun telah siap tempur. Tikun Loset Hoa Yang Cheng juga tidak bersenjata apa-apa karena lebih mengandalkan kepada sepasang tinju besinya. Di pihak Kim Se Piao Heng, si singa emas ruyung baja Yohwi Jiang juga sudah siap dengan ruyung baja yang telah mengangkat namanya itu. Sesuai dengan bentuk tubuhnya yang tinggi besar, maka Yohwi Jiang benar-benar nampak perkasa dengan senjatanya itu. Pembantunya yang berkumis lebat itu telah mencabut pedang yang tadinya tersarung melintang di punggungnya sedangkan pembantunya yang satu lagi bersenjatakan sebuah gada segi delapan yang nampak berat. Agaknya orang ini adalah seorang jagoan gunkeng, tenaga luar. Tong Wi Hang masih belum mencabut pedang yang tergendong di punggungnya, namun nampaknya ia tidak ingin mencegah tindakan anak buahnya. Bahkan dia berkata kepada Yohwi Jiang, Yoh Chong Piao Tau, kami sama sekali tidak bermaksud menghina dan merendahkanmu. Tetapi kami mohon dengan hormat, sudilah kiranya Chong Piao Tau tinggal di tempat ini sampai semua persoalan dapat kami selidiki sehingga jelas. Jika ternyata kami yang bersalah, kami tidak segan-segan minta maaf dan permintaan maaf itu disiarkan secara meluas. Yohwi Jiang memegang ruyung bajanya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya membelai ruyung itu seperti seorang yang membelai kekasihnya. Katanya, aku sebenarnya bersedia saja, namun barangkali sahabatku inilah yang tidak mengizinkan. Tong Wi Hang adalah seorang anak muda yang berdarah panas pula, apalagi dalam hatinya dia. Sudah yakin bahwa sesungguhnya Kim Se Piao Hang berkomplot dengan HWL Yongpang, maka jawaban Yohwi Jiang yang bernada menantang itu telah menghabiskan kesabarannya. Sahut Wi Hang dingin, baiklah kalau hal itu yang Yoh Chong Piao Tau kehendaki, terpaksa kami akan berlaku kurang hormat kepada Chong Piao Tau, tetapi pada saat kedua belah pihak sudah bersih tegang leher dan siap untuk adu senjata itu, tiba-tiba entah dari mana terdengarlah suara bentakan yang menggetarkan hati, semuanya harap menahan senjatanya. Belum lagi gaung suaranya lenyap dari pendengarannya, orang yang bersuara sudah memunculkan dirinya. Dia berjubah warna ungu dan memakai sebuah topeng muka tengkorak yang menyeramkan. Dia bukan lain adalah Tian Leong Hiang Chu, hulu balang naga langit, yang merupakan tokoh urutan ketiga dalam pucuk pimpinan HWL Yongpang. Semua orang yang berada dalam ruangan perjamuan itu umumnya belum pernah bertemu dengan Tian Leong Hiang Chu, kecuali Wi Hong, Willian dan Qian Ping. Maka penampilan Tian Leong Hiang Chu yang muncul seperti setan gentayangan tanpa diketahui kapan datangnya itu telah membuat bergidik baik orang-orang Tian Leong Gi Piao Heng maupun Kim Se Piao Heng. Siapa kau bentak Yohui Jiang? Tian Leong Hiang Chu belum menyahut, Tong Wi Hang lah yang telah menyahut lebih dahulu, dia adalah Tian Leong Hiang Chu dari HWL Yongpang. Yoh Chong Piao tahu, kau bertemu dengan sekutumu sendiri, ku kira kau tidak perlu bersandiwara untuk mengelabui kami. Yohui Jiang memelototkan matanya sehingga seakan-akan biji matanya hampir melompat keluar. Tiba-tiba ia memutar tubuh menghadap ke arah Tian Leong Hiang Chu, lalu bentaknya dengan sengit, kau bangsat HWL Yongpang, gara-gara ulah kalianlah kami mengalami fitnah sekeji ini. Kini rasakanlah ruyungku. Meskipun umurnya sudah cukup tua, namun Yohui Jiang tidak pernah mengabaikan latihan ilmu silatnya, bahkan permainan ruyungnya bertambah matang. Jurus yang digunakan untuk menggempur Tian Leong Hiang Chu itu adalah jurus Chun Lui Chetong, guntur menggelegar di musim semi, yang dilakukan sepenuh tenaganya. Seketika itu juga ruyung Yohui Jiang bagaikan terpecah menjadi puluhan batang ruyung yang secara serempak menggulung ke tubuh Tian Leong Hiang Chu. Deru angin serangannya pun sayup-sayup mirip suara guru di langit. Jurus Chun Lui Chetong ini memang sesuai dengan namanya, baik gayanya maupun daya gempurnya. Diam-diam Wiang dan orang-orang Tiong Gipiau Heng lainnya pun ikut kagum melihat tandang singa tua itu. Namun sedetik kemudian kekaguman mereka berubah menjadi rasa heran, dan akhirnya berubah lagi menjadi rasa kejut luar biasa. Ketika ruyung baja Kim Seikong Pian hampir mengenai tubuh Tian Leong Hiang Chu, tiba-tiba saja jurus yang begitu dasyat itu berubah menjadi jina hanya karena kebasan lengan jubah Tian Leong Hiang Chu itu. Bahkan nampak, Yohui Jiang terhuyung mundur beberapa langkah dengan muka pucat karena terkejutnya. Iblis HWL Yongpang, sambut jurusku yang kedua bentak Yohui Jiang lagi. Lalu tanpa kenal jerak ia menerjang lagi ke depan, kali ini ia menggunakan jurus dasyat pula, yaitu Tokpek Hoasan, lengan tunggal membelah Hoasan. Ruyung baja yang telah membuat namanya terkenal itu kini menggempur Tian Leong Hiang Chu bagaikan gugur gunung dasyatnya. Di luar dugaan siapapun, tiba-tiba Tian Leong Hiang Chu mengulurkan tangannya untuk menyambut hantaman ruyung itu dan mencengkeramnya. Secara perhitungan orang waras, tangan Tian Leong Hiang Chu yang hanya terdiri dari darah dan daging itu tidak akan mampu menahan gempuran ruyung baja itu, pastilah telapak tangannya akan remuk jika berani melakukannya. Namun kenyataan yang berlangsung di depan mati memang sangat menakjubkan. Penagahan Taman Kim Seikong Pian yang begitu dasyat itu bagaikan sebutir batu besar yang dicemplungkan ke kubangan. Lumpur pekat, amblas begitu saja. Dan hanya dengan sekali sentakan tangan, tahu-tahu ruyung baja itu sudah berpindah ke tangan Tian Leong Hiang Chu. Terdengar Tian Leong Hiang Chu tertawa mengejek, lalu dengan kedua belah tangannya dia mematah-matahkan ruyung baja seberat 64 kati itu dengan enaknya, seperti seorang yang mematah-matahkan kayu kering saja. Ruyung itu patah menjadi tiga potong. Tidak peduli dari pihak Tiong Gi Piao Heng maupun Kim Se Piao Heng semuanya melongo melihat pameran kekuatan sehebat itu. Setelah puas memamerkan ketinggian ilmunya, Tian Leong Hiang Chu lalu menjura memberi hormat kepada Tong Wi Hang dan berkata, Selamat bertemu kembali, bongcong Piao tahu, inilah pertemuan kita yang kedua kali sejak dipadang perdutaibeng itu. Maafkan aku yang datang dengan kering yang kurang sopan itu. Sesungguhnya kesalahpahaman yang terjadi di ruang ini adalah di luar kehendakku. Aku tidak menduga kalau pengembalian kiriman itu telah membuat kedua pihak menjadi begitu panas, sehingga hampir saja baku hantam. Bukankah memang begitu yang dikehendaki oleh HWL Yong Pang dan sekutu-sekutunya Sahut Wi Hang Sinis? Diam-diam Wi Hang mengukur bahwa kekuatan pihak Tiong Gi Piao Heng dengan Kim Se Piao Heng tidak berselisih jauh. Pikir Wi Hang, meskipun pihak Kim Se Piao Heng akan dibantu oleh Tian Leong Hiang Chu, namun Wi Hang yakin bahwa hadirnya Rahip Hang Kuan di tempat itu tentu akan banyak bermanfaat juga. Tian Leong Hiang Chu menghadapi sikap dingin Tong Wi Hang itu dengan tenang-tenang saja. Kata tokoh HWL Yong Pang itu, yang membegah barang-barang kawalan itu, tidak kami ungkiri, memang benar adalah anak buah kami yang termasuk dalam kelompok-kelompok bendera hijau, merah, hitam dan coklat. Namun perbuatan menyeleweng mereka itu sama sekali di luar pengetahuan kami sebagai pimpinan. Dan begitu kami mengetahui perbuatan mereka. Kami telah langsung menghukum orang-orang yang berbuat lancang itu. Kami pun berusaha mengembalikan barang-barang yang dirampas itu, dengan melalui Kim Se Piao Heng, tak terpikir oleh kami akan menimbulkan salah paham. Sekali lagi aku minta maaf kepada kedua Chong Piao Tau. Sikap demikian itu justru di luar dugaan baik orang-orang Tiong Gi Piao Heng maupun Kim Se Piao Heng. Tadinya mereka sudah bersiap sedia untuk bertarung mati-matian melawan Tiong Gi Piao Heng yang perkasa itu. Namun sikap Tiong Gi Piao Heng ternyata begitu hormat dan tahu aturan, hal mana justru membuat Wihang jadi serba salah dan bingung harus bersikap bagaimana. Dalam kebingungannya itu, untunglah Wilian ikut pula bicara, Tiong Gi Piao Heng, ucapanmu itu memang sangat manis kedengarannya, kau pikir segala persoalan yang ruat ini hanya akan selesai dengan sepatah kata minta maaf saja. Bagaimana dengan beberapa orang Tiaw Su Tiong Gi Piao Heng kami yang telah kehilangan nyawanya di ujung senjata orang-orangmu? Tian Leong Hi Yang Chu mengjeleng gelengkan kepala dan menarik napas panjang, nampaknya dia sangat menyesal. Meskipun wajahnya tidak nampak karena tertutup sebuah topeng tengkorak, namun sinar matanya sama sekali tidak menyembunyikan rasa penyesalannya. Katanya, sekali lagi kuakui itu memang kesalahan kami. Kami kurang ketat dalam mengawasi tingkah laku anak buah kami, sehingga mereka bertindak liar dan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan dunia persilatan. Namun kami berjanji akan mengadakan pembersihan ke dalam tubuh perkumpulan kami sendiri, meskipun untuk itu barangkali kami akan kehilangan anggota cukup banyak. Aku mengusulkan sebuah jalan keluar kepada Hi Yang Chu, potong Willian tiba-tiba. Katakanlah, Nona, sahut Willian, serahkanlah kepada kami anggota-anggota HWL Yongpang yang telah membuat kerusuhan-kerusuhan itu, dan kami akan mengadili mereka dalam pertemuan besar kaum kesatria yang akan berlangsung di Syongsan, Holem, pada bulan mendatang. Setelah itu bubarkan HWL Yongpang untuk meredakan keresahan umat persilatan. Aku yakin bahwa kaum kesatria yang berkumpul di Syongsan itu tentu tidak akan mengambil sikap yang sempit, mereka pasti akan bisa memaafkan bekas-bekas anggota HWL Yongpang yang tidak pernah berbuat kejahatan apapun. Terdengar suara tertawa dingin Tian Liong Hi Yang Chu dari balik topeng tengkoraknya yang seram itu, hem, usulmu itu mustahil kami jalankan, Nona Tong. Kau menganggap bahwa pimpinan HWL Yongpang sudah tidak punya wibawa lagi, sehingga untuk menghukum anak buahnya sendiri pun harus diserahkan kepada orang lain? Apalagi usulmu untuk membubarkan HWL Yongpang, lebih-lebih tidak dapat kami terima, sebab hal itu sama saja dengan membubarkan cita-cita luhur yang sedang diperjuangkan oleh Pang Chu, ketua, kami. Jadi tegasnya HWL Yongpang akan tetap dalam keadaan seperti sekarang ini. Tetap menjadi kekuatan dan tempat berkumpulnya pengacau-pengacau dunia persilatan tanya William Sengit. Hal itu tidak akan terjadi lagi, sahutian Liong Hi Yang Chu dengan mantap tanpa ragu-ragu. Kami tidak akan ragu-ragu lagi menghukum mati atau mencacatkan badan dari setiap anggota HWL Yongpang yang menimbulkan kekacauan. Nona, aku menjamin hal ini. Aku adalah pimpinan nomor tiga di HWL Yongpang yang sangat berkepentingan dengan tercapainya tujuan perjuangan kami, karena itu aku lebih rela HWL Yongpang kehilangan sebagian anggotanya daripada kehilangan tujuan perjuangannya. Ucapan yang dikeluarkan dengan suara mantap dan lantang itu seketika membuat setiap pendengarnya jadi tertegun dan mau tidak mau harus mempercayainya. Tong Wi Hang lah yang pertama-tama menanggapi ucapan itu sambil memberi hormat kepada Tian Liong Hi Yang Chu. Semoga Hi Yang Chu benar-benar memenuhi janji Hi Yang Chu itu sehingga dunia persilatan akan terhindar dari malapetaka yang mengerikan, lalu Kim Seikong Pian Yohui Jiang menyambung, tetapi masih ada satu soal yang harus dijelaskan oleh Tian Liong Hi Yang Chu. Yaitu, kenapa HWL Yongpang mengirimkan barang-barang Tiong Gipiao Heng yang hilang itu dengan perantaraan perusahaan kami? Sehingga hampir saja terjadi kesalahpahaman berdarah antara kami dan Tiong Gipiao Heng. Harap Hi Yang Chu menjelaskannya. Jawab Tian Liong Hi Yang Chu, Aku merasa bahwa pamer HWL Yongpang agak surut dengan kelakuan anak buah kami yang mirip perampok-perampok rakus itu. Karena khawatir akan menimbulkan kesalahpahaman HWL Yongpang dan Tiong Gipiao Heng semakin mendalam, maka kami terpaksa meminjam tangan Yoh Chong Piao Tau untuk mengembalikan barang-barang itu kepada Tiong Gipiao Heng, dengan harapan bahwa hubungan baik antara kedua Piao Heng kalian akan mencegah jangan sampai timbulnya. Hal-hal yang tidak diinginkan, ternyata perhitungan kami ini pun meleset juga. Untuk itu kami pun minta maaf kepada Yoh Chong Piao Tau, bahwa tindakan ku ini ternyata sempat menimbulkan kerepotan bagi Chong Piao Tau, memangnya antara HWL Yongpang dengan Kim Se Piao Heng belum pernah bentrok dalam urusan apapun, maka setelah Tiong Gipiao Heng mohon maaf dengan kerepot yang begitu sungkan, Yoh Wijian pun membalasnya, kesalahpahaman antara orang-orang yang berkecimpung di dunia persilatan memang sering terjadi, tetapi untunglah bahwa kali ini pun belum sempat menimbulkan korban di kedua pihak. Itulah sebabnya aku buru-buru mencegahnya, kata Tiong Gipiao Heng. Kalau aku bermaksud buruk, maka akan kubiarkan saja kalian saling membunuh tak terkendali, bahkan akan kuanggap saja bentroknya kalian justru akan menguntungkan HWL Yongpang kami. Tetapi kami tidak ingin hal itu terjadi. Nama HWL Yongpang sudah cukup dinodai oleh vokal. Beberapa anggota kami, dan nama itu tidak boleh lebih ternoda lagi. Sikap yang sungguh-sungguh dan tulus dari Tian Liyong Hiyang Chu itu akhirnya termakan juga kepada orang-orang Tiong Gipiao Heng yang tadinya bersitegang leher menuduh Kim Se Piao Heng bersekutu dengan HWL Yongpang itu. Maka Tong Wi Hang pun segera memberi hormat kepada Yoh Wijian dan meminta maaf, Yoh Chong Piao Tau, maafkan sikap sembrono dari pihak kami tadi yang menuduh pihak Kim Se Piao Heng dengan tuduhan yang bukan-bukan. Kini silakan Chong Piao Tau melanjutkan perjamuan ini sebagai tanda permintaan maaf kami. Sebenarnya Wi Hang juga ingin mempersilahkan Tian Liyong Hiyang Chu untuk ikut serta dalam perjamuan, karena timbul kesan baiknya kepada tokoh HWL Yongpang itu, namun akhirnya Tong Wi Hang memutuskan untuk tidak mengundangnya. Betapapun juga Tong Wi Hang masih ingat bahwa Tian Xin Wei, dewa penolongnya yang dihormati dan juga calon. Mertuanya itu, telah binasa di tangan orang-orang HWL Yongpang. Begitu pula dengan belasan orang Piao Su Cabang Ti Yang Leng. Betapapun kesan baiknya kepada Tian Liyong Hiyang Chu, namun suasana permusuhan dengan HWL Yongpang belum terhapus sama sekali. Tian Liyong Hiyang Chu yang cukup tajam membaca sikap Tong Wi Hang itu pun agaknya cukup tahu diri. Maka ia segera memberi hormat bergantian kepada Yoh Wijian dan Tong Wi Hang lalu berkata, Aku bersyukur bahwa kalian sudah berdamai kembali, sehingga HWL Yongpang tidak menanggung beban yang lebih berat lagi. Sekarang aku mohon pamit. Begitu kata terakhir selesai diucapkan, tubuhnya telah berhembus bagaikan angin, dan dalam sekejap saja sudah tidak terlihat lagi bayangan tubuhnya. Gin Kang, ilmu meringankan tubuh, yang luar biasa, Desistop Gan Sineng Ho Pojian. Dia sendiri memakai julukan Sineng, elang sakti, menandakan bahwa dia memiliki ilmu meringankan tubuh yang cukup dapat dibuat. Kebanggaan. Namun setelah melihat cepatnya gerakan Tian Liyong Hiyang Chu tadi, Ho Pojian jadi merasa bahwa tingkat ilmunya yang sekarang ini bagaikan mainan anak kecil saja di hadapan Tian Liyong Hiyang Chu itu. Yohwi Jiang juga ikut memuji, bukan cuma gerakannya yang cepat, bahkan tenaganya pun luar biasa. Ia mematah-matahkan ruyung bajaku seringan mematah-matahkan lidi saja. Tiba-tiba dari ruangan sebelah dalam terdengar suara yang menimrung, kalian keliru. Meskipun siluman itu nampak hebat, namun yang digunakannya bukanlah ilmu sejati dari aliran lurus, melainkan ilmu sesat. Jika tadi kalian perhatikan lebih seksama, kalian akan melihat bahwa semua gerakan ai tentu diselubungi dengan suasana gap yang mencekam. Coba saja kalian perhatikan sinar matanya yang mengandung kekuatan aneh yang hampir tak terlawan itu. Menyusul itu, masuklah rahib Hong Kong ke dalam ruangan itu. Sikapnya yang santai itu. Sudah tak terlihat lagi, digantikan dengan sikapnya yang bersungguh-sungguh. Suasana tegang yang hampir mengakibatkan berbaku hantamnya orang-orang Tiong Gi Piao Heng dengan Kim Se Piao Heng, kini telah mencair. Hua Yong Cheng telah memerintahkan orang-orangnya agar meja perjamuan dipindahkan ke ruangan depan, sebab keadaan ruang tengah sudah agak berantakan akibat keributan tadi. Bahkan kini perjamuan bertambah ramai karena hadirnya Siaulim Hong Cheng Hong Kong Hwesho di tengah-tengah mereka. Yohui Jiang sangat mengagumi kebesaran nama rahib yang termasuk golongan 10 tokoh sakti itu, maka pemimpin Kim Se Piao Heng itu memanggil rahib Hong Kong dengan panggilan locian PWE, angkatan tua yang terhormat. Meskipun usia Yohui Jiang sendiri adalah 10 tahun lebih tua dari Hong Kong Hwesho. Begitu perjamuan berjalan lancar kembali, Pong Wihang lalu mengajukan pertanyaan kepada rahib Hong Kong, Pek Hwesho, Wak, tadi kau. Mengatakan bahwa yang digunakan Tian Leong Hiang Chu itu bukan ilmu sejati melainkan ilmu kaum susat, dapatkah Pek Hwesho menerangkan hal ini? Memangnya semua orang ingin tahu kelanjutan kata-kata Hong Kong Hwesho tadi, maka kini semua metu di sekeliling meja perjamuan telah ditujukan kepada rahib dekil itu. Jawaban yang bakal diberikan oleh rahib yang gemar mengembara itu pasti akan cukup menarik, dan merupakan tambahan pengetahuan yang berharga buat mereka. Rahib yang biasanya senang bergurau itu, kini bersikap begitu sungguh-sungguh, bahkan kadang-kadang ia memejamkan matanya sekian lama, seolah-olah sedang berusaha mengingat-ingat suatu kisah yang lama terpendam dalam ingatannya. Akhirnya ia berkata, aku tidak dapat menebak secara pasti dari manakah asal-usul perguruan tokoh-tokoh Hwesho Liong Pang itu. Aku hanya akan menceritakan suatu kisah, yang barangkali akan dapat menjadi bahan pertimbangan kalian untuk menebak asal-usul tokoh-tokoh Hwesho Liong Pang itu. Begini kisahnya. Aku pernah mengembara sampai ke pegunungan Himalaya yang berbatasan dengan negeri Tiantiok, India, dan di situ aku bertemu dengan seorang fakir sakti dari India. Kami bertempur sampai ribuan jurus, tanpa ada yang kalah dan menang, bahkan kemudian kami saling mengagumi dan kemudian menjadi sahabat karib dan bahkan kami tukar-menukar tanda mata. Kami bertemu dengan seorang fakir sakti dari Tiantiok Pang itu. Kami bertemu dengan seorang fakir sakti dari Tiantiok Pang itu. Kami bertemu dengan seorang fakir sakti dari Tiantiok Pang itu. Kami bertemu dengan seorang fakir sakti dari Tiantiok Pang itu.